Unrivalet Medicine God Season 159 Bab 1591 Menjalani Perubahan Lengkap Babak ketiga ini secara alami bersaing dalam penyempurnaan pil. Babak ini tidak memiliki tipu daya untuk dibicarakan. Itu benar-benar bersaing dalam kekuatan mentah. Tapi Ye Yuan tidak khawatir tentang Ning Si Yu. Ning Si Yu saat ini sudah bukan lagi Ning Si Yu masa lalu. Dia telah mengalami pil dao rilemnya yang disuling beberapa kali sekaligus dan juga memiliki pelatihan khusus. Jika dia tidak bisa memperbaiki pil obat bermutu tinggi, maka Ye Yuan akan pergi dan mengetuk kepalanya sampai mati. Tentu saja, itu juga karena Ning Si Yu memiliki kemampuan pemahaman yang mencengangkan. Itulah sebabnya Ye Yuan akan memilihnya. Jika itu orang lain, bahkan jika dia membiarkan mereka mengamati penyempurnaan pil dao rilemnya, ingin membuat kemajuan cepat dalam waktu singkat tidak dapat dilakukan tidak peduli apapun yang terjadi. Orang harus tahu, pertama kali Ning Si Yu melihat penyempurnaan pil dao rilem Ye Yuan, dia sudah bisa memperbaiki pil jantung surgawi bermutu tinggi. Qi Yang, babak ini adalah keahlianmu. Anda pasti tidak bisa kehilangan lagi. Petik 2. Ruo Su tidak bisa duduk diam lagi. Memanfaatkan interval istirahat, dia secara pribadi pergi ke tribun dan memanggil Song Qi Yang ke sisinya, secara pribadi memerintahkan. Sedikit kepanikan melintas di mata Song Qi Yang. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kehilangan begitu teliti hari ini. Selama bertahun-tahun, matanya selalu berada di atas kepalanya, benar-benar memandang rendah para alkemis di peringkat yang sama. Tetapi sekarang, dia benar-benar dikalahkan di tangan seorang gadis kecil. Dia mulai meragukan hidup. Tuan, aku, dua yang pertama juga kahlianku. Selanjutnya, pada putaran kedua, saya bahkan berlatih sebelumnya. Tapi pada akhirnya, Song Qi Yang berkata dengan agak putus asa. Wajah Ruo Su jatuh dan dia berkata, meskipun saya tidak menangkap bukti, dua putaran pertama, mereka pasti memiliki kecurigaan untuk menang melalui cara-cara yang tidak ortodoks. Tapi putaran ketiga adalah penyempurnaan pil yang jujur dan baik. Pang itu benar-benar tidak bisa membuat Ning Si Yu gadis ini mengalami perubahan total. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir, putaran ketiga ini, selama Anda tampil seperti biasanya, Anda pasti menang. Pastikan untuk tidak terpengaruh sebelumnya. Petik 2 Song Qi Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan anggukan, saya tahu apa yang harus saya lakukan, Tuan. Kamu tahu pantatku, jika kamu juga kalah di babak ketiga ini, jangan panggil aku Tuanmu lagi di masa depan. Petik 2 Selesai berbicara, Ruo Su menjentikan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan Song Qi Yang yang terpaku seperti ayam kayu. Kecakapan visual seperti apa yang dimiliki Ruo Su, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pikiran Song Qi Yang sedang goyah saat ini. Oleh karena itu, itu sebabnya Ruo Su memberikan tindakan kasar kepadanya, membuat Song Qi Yang menenangkan diri. Ruo Su menghabiskan banyak upaya pada Song Qi Yang, bagaimana dia bisa tahan untuk benar-benar mengusirnya dari pengawasannya. Utaran ketiga, Pemurnian Pil. Pil obat yang harus kalian sempurnakan adalah Crimson Thunder Heavenly Spirit Pil. Kata diaken itu. Pil Crimson Thunder Heavenly Spirit adalah pil obat atribut guntur. Kesulitan pemurnian sangat tinggi, hampir sebanding dengan pil Batu Gale Celestial. Kesulitan pil obat adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang. Tapi di babak ketiga ini, Ning Si Yu jelas dirugikan. Lagi pula, dia hanyalah dewa-dewa tingkat menengah. Dia jauh lebih buruk dalam hal esensi surgawi. Pil obat ini yang lebih sulit disuling, dan pengeluaran untuk esensi surgawi juga sangat besar. Aku ingin tahu apakah babak ketiga ini, Ning Si Yu masih bisa menciptakan keajaiban atau tidak. Jika tidak ada dua putaran pertama, saya pikir Ning Si Yu pasti tidak bisa. Tapi sekarang, aku benar-benar menantikannya. Petik 2. Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa Ning Si Yu menyerang pil ke Bonheaven Heaven Heart dengan pahit dan gagal mendapatkan hasil. Pil Crimson Thunder Heavenly Spirit ini jauh lebih sulit daripada Meridian Heart Heart Pil, bisakah dia benar-benar melakukannya? Petik 2. Jika Penatua Ye bahkan bisa mengajarkan penyempurnaan pil, maka pintu depan Ye Manor pasti akan dikemas sampai meledak besok. Petik 2. Dalam dua putaran pertama, semua orang tidak optimis tentang Ning Si Yu. Tapi mereka tidak berharap bahwa Ning Si Yu menjadi kuda hitam terbesar, menghancurkan kontestan unggulan teratas, Song Ki Yang, sampai dia hitam dan biru di seluruh. Babak ketiga ini, semua orang secara alami juga menantikannya. Tetapi beberapa orang yang tahu cerita dalam mendengar sebelum tentang kekuatan alchemy daun Ning Si Yu, dan karenanya, mulai agak meragukannya. Dengan putaran penyempurnaan pil dimulai, semua orang mengalihkan seluruh perhatian mereka ke penyempurnaan pil, tapi Ning Si Yu tidak bergerak. Ye Yuan memberitahunya, jangan tidak sabar, sebelum memperbaiki pil, mengingat berkali-kali pengamatan dengan benar, dengan hati-hati mengingat akumulasi daun saat itu, dan sesuaikan keadaan Anda dengan puncak. Ning Si Yu mudah mematuhi kata-kata Ye Yuan, jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. MN, apa yang gadis ini lakukan? Dia tahu bahwa dia tidak bisa memperbaikinya, jadi dia sengaja mengganggu pikiranku. Petik 2 Keadaan pikiran Song Qi yang gelisah dan terus tidak bisa melepaskan memikirkan Ning Si Yu. Tindakan aneh Ning Si Yu secara alami mendarat di matanya dengan sangat cepat. Dia sudah agak meragukan kehidupan sekarang. Melihat adegan ini, dia bahkan lebih cemas dan ragu. Huh. Ruo Su tiba-tiba mendengus dingin. Song Qi yang tiba-tiba terkejut bangun, dan terjun ke pemurnian pil. Kepala Penatua, tindakan ini, kemungkinan tidak sesuai dengan aturan, kan? Suan Yu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin. Wajah Ruo Su tidak memerah, jantungnya juga tidak berdetak lebih kencang saat dia berkata dengan dingin, apa yang orang tua ini lakukan. Dia jelas membuat Song Qi yang menenangkan pikirannya melalui dengusan dingin ini. Sekarang, dia sebenarnya menolak untuk mengakuinya tanpa memerah. Para Penatua lainnya juga merasa bahwa tindakan ini agak berlebihan. Hanya saja mereka berani marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Suan Yu membeku dan segera tutup mulut. Kulit pria ini terlalu tebal. Ye Yuan melirik Ruo Su, tetapi tidak membuat suara. Sementara pada saat ini, Ning Si Yu tiba-tiba membuka matanya dan memulai penyempurnaan pil. Mata Ye Yuan bersinar, menganggupkan kepalanya pada dirinya sendiri. Kemampuan pemahaman gadis ini bahkan lebih baik daripada yang dia pikirkan. Hanya untuk melihat tindakan Ning Si Yu yang mirip dengan awan yang mengambang dan air yang mengalir, alami dan halus, menyelesaikan hal-hal sekaligus, dengan suasana master yang luar biasa. Beberapa Penatua mengeluarkan napas ringan, jelas tertarik oleh Ning Si Yu. Karena para Penatua yang hadir semuanya sangat tinggi dan bisa melihat tingkat superioritas secara sekilas. Keadaan Ning Si Yu saat ini sudah mencapai semacam keadaan halus, tidak ada gangguan dalam pikirannya. Di bawah keadaan seperti itu, penyempurnaan pil jelas dapat menghasilkan dua kali lipat hasil dengan setengah upaya. Si Yu gadis ini sepertinya benar-benar berbeda. Mungkinkah Penatua Ye benar-benar memiliki tingkat sarana untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Jika Si Yu gadis ini benar-benar memurnikan Crimson Thunder Heavenly Spirit Pil, itu akan luar biasa. Kelompok tua-tua tersentak heran satu demi satu. Mereka tahu bahwa Ning Si Yu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan di masa lalu lagi. Terlepas dari hasil akhirnya, gelar Song Qiang untuk orang nomor satu di antara murid-murid bintang tiga kemungkinan harus diserahkan pada piring perak. Sebaliknya, meskipun Song Qiang dengan kuat memerintah dalam pikirannya, keadaan pikirannya sudah kacau. Sangat sulit untuk melepaskan semua kekuatannya. Kekuatannya kemungkinan akan sangat berkurang. Waktu perlahan-lahan mengalir, karena alasan wilayahnya kurang, Ning Si Yu meneteskan keringat, agak tegang. Tetapi, seluruh orang itu dalam keadaan misterius dan tidak mendeteksi sama sekali. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu untuk memperbaiki pil obat. Tiba-tiba, dia berkicau. Mengembun. Dia adalah yang terakhir untuk mengambil tindakan di antara semua orang, tetapi yang pertama selesai. Di tengah kerumunan, gelombang seruan datang. Mereka tidak berharap bahwa Ning Si Yu benar-benar menyempurnakan pil Crimson Thunder Heavenly Spirit. Bahkan dia sendiri memandang ke arah Ye Yuan dengan wajah bersemangat. Dia tahu bahwa semua perubahan ini dibawa kepadanya oleh Ye Yuan. Ye Yuan melintas sedikit senyum untuk menunjukkan afirmasi, membuat Ning Si Yu sangat gelisah. Tak lama, pil obat Song Qiang juga akan membeku. Tapi tepat di saat kritis, Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan dengusan dingin dari rongga hidungnya. Song Qiang sepertinya mencengkeram tenggorokannya, langsung mati lemas. Bab 1592 Fasun Universe Pil Mengocok Pil adalah salah satu langkah paling penting dalam alkimia. Orang bisa mengatakan bahwa itu mirip dengan 10.000 aliran yang menyatu menjadi sungai. Dengusan dingin Ye Yuan ini tampaknya langsung memotong pisau di area konvergensi semua tetesan air. Rasa itu benar-benar bebas dari hambatan hingga maksimal. Wajah kepala tetua berubah dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan. Apa artinya ini? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan tatapan polos, Apa yang saya lakukan? Oh, barusan, tenggorokan saya tidak nyaman dan saya membersihkannya. Tenggorokan kepala tetua juga tidak nyaman sekarang, kan? Petik 2. Kamu. Kruo Sumara sampai wajahnya pucat, tetapi dia sebenarnya tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Banyak penatua semua mati-matian menahan tawa. Ye Yuan bocah ini benar-benar terlalu buruk. Tapi masalah ini adalah penatua kepala tidak mematuhi aturan terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan. Meskipun dengusan dingin Ye Yuan ini tidak sampai membuat Song Qi yang membuang semua upaya sebelumnya, kualitas pil obat itu pasti sangat terpengaruh. Apa yang salah dengan saya? Mungkinkah saya melakukan sesuatu yang salah? Mengapa kepala tetua begitu marah? Ye Yuan berkata dengan wajah yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Ekspresi Ruo Su sangat suram ketika dia berkata dengan suara serius, Penatua Ye, sangat bagus. Kamu sangat bagus. Sebentar lagi, kita akan menunjukkan kemampuan sejati kita. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk bisa mendapatkan bimbingan kepala penatua, kamu ini sangat menyambutnya. Petik 2. Di tengah suasana yang agak dingin, pil obat semua orang telah sepenuhnya disempurnakan. Para murid yang bisa masuk 30 besar, kekuatan mereka semua sangat luar biasa. Meskipun pil Crimson Thunder Heavenly Spirit itu keras, itu tidak sampai ke titik di mana mereka tidak bisa memperbaikinya. Hanya saja, baik dan buruknya kualitas sangat bervariasi. Buka tungku, tetua, tolong periksa mereka. Diakon berkata dengan suara yang jelas. Semua orang membuka kuali obat mereka. Satu pil obat demi satu terbang keluar. Ketika Ning Siu melihat pil Crimson Thunder Heavenly Spiritnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia benar-benar melakukannya. Puncak bermutu tinggi. Hanya satu perhentian lagi dan kelasnya superior. Kelompok tetua berjalan menuruni tribun dan melihat pil Crimson Thunder Heavenly Spirit Ning Siu pada pandangan pertama, semua sangat terkejut. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Ning Siu benar-benar bisa memperbaiki satu yang bermutu tinggi? Sepertinya situasi babak ini sudah sangat jelas. Siu gadis ini menempati posisi pertama untuk ketiganya, mengalahkan semua orang. Kata seorang penatua. Beberapa penatua datang ke depan Suanyu dan mengucapkan selamat, penatua kedua, selamat. Sepuluh tempat untuk memasuki pil tower kali ini, garis keturunan Anda benar-benar terisi setengah. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2 Suanyu tersenyum dan berkata, beruntung, beruntung, semua berkat penatua Ye. Suanyu secara alami senang di hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa ini semua kredit Ye Yuan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa tahun ini, dia diintimidasi dengan buruk oleh kepala tetua. Hari ini, dia akhirnya melampiaskan semuanya. Kepala penatua hanya turun dan berputar satu putaran, lalu kembali ke tribun lagi. Bagaimana dia masih punya wajah untuk tinggal? Itu mendengus dingin Ye Yuan langsung mengganggu pil obat Song Qiang menjadi kelas rendah. Bagaimana mungkin pil obat tingkat rendah cukup untuk masuk 10 besar? Song Qiang sudah lama hilang. Dia benar-benar tidak punya cara untuk tinggal di sini lagi. Hari ini, wajahnya benar-benar hilang. Setelah beberapa jam lagi, hasil tim pelindung juga keluar. Lu Yi dan Ding Sun keduanya berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki pil tower. Setelah sisi itu berakhir, Ruo Su berdiri dengan tidak sabar dan berkata dengan dingin, Penatua Ye, giliran kami. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, kepala elder sangat cemas. Keadaan pikiran ini akan memengaruhi kinerja Anda. Petik 2. Ruo Su mendengus dingin dan berkata, itu tidak perlu kamu khawatirkan. Hari ini, lelaki tua ini akan memberitahu Anda bahwa para penatua tidak semudah itu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana kepala penatua ingin bersaing. Ruo Su berkata dengan suara yang dalam, jangan katakan bahwa orang tua ini menggertakmu. Pil surgawi peringkat 3 manapun, Anda dapat memilih. Petik 2. Kepala penatua masih khawatir tentang identitasnya pada akhirnya dan tidak ingin mendapatkan reputasi sebagai penindas yang lemah di depan begitu banyak orang. Karena itu, dia menyuruh Ye Yuan memilih pil obat. Dalam pandangannya, tidak peduli yang peringkat 3 pil obat, dia masih tidak punya masalah menghancurkan Ye Yuan. Dia adalah penatua pil tower yang ditinggikan, puncak Dewa Bintang Alkimia. Bagaimana mungkin dia kalah dari Dewa Alkimia Bintang 3? Bahkan jika Ye Yuan agak berbeda dari yang lain, kekuatannya jauh melebihi Dewa Bintang 3 Alkimia, dia juga memiliki kepercayaan penuh. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kepala penatua sebenarnya sangat murah hati, maka, saya akan memilih pil obat. Ruo Su mendengus dingin dan berkata, kamu pilih saja. Orang tua ini adalah penatua agung yang ditinggikan, mungkinkah saya masih harus mempersulit Anda dalam hal ini, Dewa Alkimia Bintang 3. Menyebarkannya, bukankah itu membuat seluruh orang kota kekaisaran mengejek? Petik 2. Ye Yuan menganggupkan kepalanya, tetapi melihat ke arah Suan Yu dan berkata, penatua kedua, saya bertanya-tanya apa peringkat 3 pil surgawi kepala penatua yang paling mahir. Suan Yu memahaminya dan berkata sambil tersenyum, pil surgawi peringkat 3 yang baik untuk kepala penatua terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi untuk mengatakan apa yang dia kuasai, itu haruslah fasun universe pil. Pil obat ini telah menciptakan banyak pembangkit tenaga Dewa Rilem Dewa untuk kota kekaisaran. Petik 2. Alis Ye Yuan terangkat, menatap Ruo Su. Dia agak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Ruo Su benar-benar bagus di fasun universe pil. Pil fasun universe ini bukan pil obat biasa, tetapi pil obat yang bisa membantu setengah langkah dewa surgawi dan penyelesaian besar dewa asal memahami hukum langit dan bumi, memahami membuka dunia batin. Tidak ada pil obat yang bisa secara langsung membiarkan seniman bela diri terobosan ke Rilem Divine Lord. Tetapi fasun universe pil dapat meningkatkan peluang terobosan seorang seniman bela diri, membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk mengambil langkah terakhir ini. Pil obat semacam ini sulit ditemukan. Mengabaikan bahwa obat-obatan roh yang diperlukan sangat langka, persyaratan kilang juga bertentangan dengan yang ekstrim. Bahkan untuk Dewa Alkimia Bintang 4, mereka yang mampu memperbaikinya juga sangat sedikit. Dewa Bintang 3 Alkimia, belum pernah terdengar ada yang memperhalusnya sebelumnya. Ruo Su dan Suanyu, keberadaan semacam ini, secara alami bisa memperbaikinya. Tapi Ruo Su jauh lebih kuat dari Ruo Su dalam pil obat ini. Saat Ruo Su mendengar, perutnya yang penuh amarah berubah menjadi cemohan dan dia berkata dengan senyum dingin, Huhu, sebaiknya anak muda jangan terlalu terburu-buru. Anda ingin menggunakan pil obat yang paling saya kuasai untuk bersaing dengan saya, idenya bagus, tapi... Anda terlalu lemah. Petik 2 Makna Ruo Su adalah, Anda ingin postur, pada akhirnya, Anda menamparkan wajah Anda sendiri, bukan? Bagaimana dia tidak bisa memahami bahwa Ye Yuan ingin menantang pil obat yang paling dia kuasai? Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan bersaing dengannya dengan fasun universe pil. Pil obat ini, Dewa Bintang Alkimia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Para tetua lainnya juga mengungkapkan tatapan menghina, merasa bahwa Ye Yuan diposisikan di atas. Penatua Ye ini, semakin aku terlihat, semakin tidak bisa diandalkan dia tampaknya. Ia, ingin mengatakan bahwa Ning Si Yu diajar olehnya, aku tidak percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Petik 2 Anak-anak muda, memiliki sedikit kekuatan membuat mereka tidak tahu lagi besarnya langit dan bumi. Bagaimana fasun universe pil bisa menjadi seperti yang dia sempurnakan. Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata kepada Swan Yu, Penatua kedua, mengapa tidak? Saya bersaing dalam hal ini dengannya. Swan Yu tersenyum dan berkata, ini adalah kontesmu, kamu yang membuat keputusan. Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata kepada Ruo Su, Kepala Penatua, jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Ayo bersaing di pil fasun universe. Petik 2 Apa, dia benar-benar ingin bersaing dalam fasun universe pil? Petik 2 Lelucon macam apa ini? Anak ini ada di sini untuk membodohi, kan? Petik 2 Dewa Alkimia bintang 3 yang memurnikan fasun universe pil, Apakah bocah ini menganggap kita idiot? Satu kalimat Ye Yuan membuat semua tetua meledak. Bab 1593 Aura yang luar biasa. Kamu ingin berkompetisi dalam fasun universe pil denganku. Huhu, anak muda, aku agak meragukannya sekarang. Apakah anda benar-benar tahu Alkimia? Ketika Ruo Su mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Tahu atau tidak, kamu akan tahu sebentar lagi. Mengapa kepala tetua kembali pada kata-kata anda? Ye Yuan berkata dengan dingin. Heh, karena kamu sedang mencari sampah sendiri, Maka bukankah itu akan mengecewakanmu jika orang tua ini tidak membantumu mencapai tujuanmu? Ruo Su berkata sambil tersenyum dingin. Untuk berbicara tentang Ruo Su yang menyempurnakan fasun universe pil, Itu memang kemampuan khusus kota kerajaan surgawi elang. Bahkan ada satu kali ketika dia memurnikan fasun universe pil kelas atas Dan hanya melewatkan sedikit lagi untuk mencapai ranah tingkat dewa. Bagi fasun universe pil, ini hanyalah keajaiban. Ada pepatah yang beredar di antara para alkemis, Pil fasun universe adalah yang paling sulit di peringkat tiga. Bagi seorang alkemis peringkat tiga yang ingin memperbaiki fasun universe pil, Tidak diragukan lagi itu adalah omong kosong. Orang bisa mengatakan bahwa fasun universe pil adalah tabu dari dewa bintang alkimia. Meskipun itu hanya pil dewa peringkat tiga. Hanya dengan mengalami baptisan grit dao, Membuka dunia batin seseorang dan meningkatkan pemahaman seseorang, Seseorang dapat memperbaiki pil obat ini. Dapat dilihat dari ini betapa sulitnya memperbaiki pil obat ini. Namun, ketika semua orang mendengar bahwa penatua kepala akan memperbaiki fasun universe pil, Masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat. Terutama para alkemis itu, Ini adalah kesempatan langka untuk belajar dan mengamati mereka. Benar-benar hebat. Untuk benar-benar dapat secara pribadi melihat kepala penatua memurnikan fasun universe pil, Ini adalah kesempatan yang hanya terjadi sekali dalam bulan biru. Meskipun penatua Y tidak dapat diandalkan, Dia memperoleh manfaat bagi kita, para alkemis tingkat bawah ini, kali ini. Penatua Y benar-benar orang bodoh yang tidak takut pada apapun, Untuk benar-benar ingin bersaing dalam pil fasun universe dengan kepala penatua. Bukankah ini hanya ingin disalahgunakan? Mungkin dia merasakan pil obat yang sulit, Bahkan jika dia tidak bisa memperbaikinya, Itu tidak akan terlalu memalukan. Dengan cara ini, Ia dapat terus memancing di perairan yang bermasalah di masa depan. Petik 2 Obat-obatan roh yang diperlukan untuk memurnikan fasun universe pil sangat jarang. Tetapi dengan kekuatan Heavenly Eagle Imperial City, Mengumpulkan beberapa set obat roh peringkat 3 masih bisa dilakukan. Hanya saja pil obat ini terlalu berharga. Sangat sedikit orang yang mampu membayar harga untuk mengundang kepala tetua untuk mengambil tindakan. Tak lama, Seseorang menyiapkan dua set obat roh dan mengirimkannya ke pil tower. Penatua Yei, Obat-obatan roh ini didapatkan oleh para murid menara marsial dengan risiko nyawa mereka. Memberimu kamu untuk memperbaiki benar-benar terlalu boros. Ruo Su menunjuk obat-obatan roh itu dan berkata. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, Kata-kata kepala tetua itu tidak benar. Terbuang atau tidak, Kita hanya akan tahu setelah pemurnian. Jika kualitas pil obatmu lebih buruk dari kualitasku, Kaulah yang benar-benar menyia-nyiakannya. Petik 2 Ruo Su mendengus dingin dan berkata, Lidah pisau cukur. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat benar-benar memperbaiki fasun universe pil. Petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, Tidak ada gunanya untuk mengatakan lagi, Mari kita mulai. Eh, kepala tetua pergi duluan, Biarkan aku menjiplak dulu. Petik 2 Ruo Su tertawa dingin dan berkata, Kalau begitu kamu harus hati-hati memperhatikan. Selesai berbicara, Dua tangan kepala tetua menggambar lingkaran. Aura Griddao melonjak ke langit di alun-alun, Keributan yang sangat mengejutkan. Mencapai ranah Dewa Alkimia bintang 4, Setiap penyempurnaan pil akan memicu kekuatan Griddao. Tetapi mereka yang bisa dalam dan kuat seperti kepala penatua, Mereka adalah satu dari jenis. Tatapan Xuan Yu berubah tajam dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Sepertinya kekuatannya meningkat lagi. Kedua orang itu bertarung selama bertahun-tahun dan selalu bertengkar secara diam-diam. Mengenai kekuatan Ruo Su, Xuan Yu adalah yang paling jelas. Dari momentum yang mengesankan ini, Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Ruo Su sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mencapai wilayah mereka, Setiap perbaikan kecil sangat sulit didapat. Kekuatan kepala elder membaik, Dia awalnya bisa menyingkirkannya agak jauh. Itu terlalu buruk, Dia bertemu Ye Yuan. Mengamati penyempurnaan pil Ye Yuan terakhir kali Membuat Xuan Yu mengumpulkan banyak keuntungan. Beberapa hari ini, Tingkat Alchemy Dao Xuan Yu mengalami peningkatan yang cukup besar. Pembelajaran semacam ini sebenarnya memiliki efek terbaik pada saat pertama kali. Karena penyempurnaan pil Ye Yuan membuka pintu lain untuk mereka. Memang layak menjadi kepala penatua. Saat dia bergerak, Itu mengejutkan sekali. Petik 2. Aku tidak tahu apakah kepala tetua bisa menerobos belenggu kali ini Dan memperhalus fasun universe pil tingkat dewa. Jika kepala penatua dapat menembus belenggu, Maka semua keluarga besar yang hadir mungkin akan menjadi gila. Bukan begitu, Pil fasun universe kelas ilahi secara virtual Mewakili pembangkit tenaga dewa alam surgawi. Keluarga mana yang bisa tenang. Petik 2. Teknik alkimia kepala penatua bermartabat dan kompleks, Namun mantap tak tertandingi. Kelompok-kelompok kekuatan alkimia dao yang hadir, Bahkan kelas yang lebih tua, Juga malu dengan inferioritas mereka. Ini adalah kekuatan setelah tempar dan pelatihan tanpa akhir. Tidak ada cara untuk mengayunkannya sama sekali. Ye Yuan menyaksikan di samping dan juga memuji tanpa henti. Cek tes, memang layak menjadi ketua-ketua. Kekuatannya tidak biasa, Ye Yuan memiliki penampilan mencari kesalahan. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata ketika mereka melihat. Seberapa berani pria ini sebenarnya belum memulai. Atau apakah dia tidak bisa memperbaikinya sama sekali, Dan langsung memilih untuk menyerah. Hei, jika Anda tidak bisa memperbaiki, Akui kekalahan sedini mungkin. Kamu hanya terlihat seperti badut sekarang. Seorang penatua di vaksi kepala penatua berkata dengan suara serius. Ye Yuan juga tidak marah, Berkata sambil tersenyum, Jangan terburu-buru, Biarkan dia memperbaiki dulu. Apakah saya seorang badut atau tidak, Anda akan tahu sebentar lagi. Petik 2 Penatua itu mendengus dingin dan berkata, Akan kulihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Ruo Su memasuki keadaan penyulingan pil, Seluruh orang itu sepenuhnya fokus pada pil obat. Ye Yuan dan percakapan tetua, Dia secara alami tidak bisa mendengarnya. Kontes asli menjadi penampilan solo kepala tetua. Segera, Semua orang tertarik dengan teknik alkimia transcendent kepala penatua. Tidak ada yang memperhatikan Ye Yuan lagi. Mereka pasti sangat yakin bahwa Ye Yuan adalah penipu yang keluar dan keluar yang tidak tahu alkimia sama sekali. Namun, Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Aura besar dao yang bahkan lebih agung tiba-tiba melonjak ke langit, Membuat semua orang ketakutan. Ini, Apa yang terjadi? Aura dao besar ini dipancarkan oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin, Auranya sebenarnya jauh lebih kuat dari kepala penatua. Petik 2 Ya dewa, Penglihatanku pasti gagal. Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 3 bisa memicu aura grit dao yang mengerikan seperti itu. Petik 2 Ketika penyempurnaan pil dimulai, Kondisi sinis dan kurang ajar itu benar-benar menghilang dari tubuh Ye Yuan. Apa yang menggantikannya adalah fokus yang tak tertandingi. Semua orang menatap Ye Yuan dengan tatapan tercengang dan rahang kendur. Teknik alkimia seperti mimpi, Yang terus berfluktuasi aura grit dao, Membuat jelas bagi semua bahwa ini adalah keberadaan yang alcemi dao sudah mencapai ranah yang sempurna. Penyempurnaan pil kepala elder memucat dibandingkan di depan Ye Yuan. Setelah keheranan, Semua orang benar-benar ditarik oleh Ye Yuan dengan sangat cepat. Terutama para alkemis itu, Masing-masing dari mereka menyaksikan seolah-olah mereka mabuk. Saat ini, Pil pemurnian Ye Yuan seperti memicu grit dao heavenly melody saat itu, Mampu membuat orang-orang di sekitarnya terbenam, Tidak dapat melepaskan diri mereka juga. Mereka menemukan bahwa teknik alkimia Ye Yuan adalah apa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tekniknya sangat mendalam, Mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Terutama para penatua itu, Masing-masing dan setiap dari mereka mirip memiliki memperoleh harta yang tak ternilai. Mereka tampaknya memiliki hujan yang baik setelah kemarau panjang, Belajar dari Ye Yuan dengan lapar. Bab 1594 Void Spirit Kelas Surgawi Ini, Ini adalah kekuatan penatua Ye. Tidak heran dia bisa menjadi penatua dengan identitas dewa alkimia bintang tiga. Tidak ada masalah sama sekali. Petik 2 Yakin, Sangat yakin, Saya tidak pernah berani membayangkan bahwa dewa alkimia bintang tiga benar-benar bisa menjadi sangat kuat. Petik 2 Ketika semua orang terbangun karena terpesona oleh Aoradao, Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Penyempurnaan pil Ye Yuan membuat mereka memperluas wawasan mereka. Baru saat itulah mereka benar-benar mengerti apa yang diandalkan Ye Yuan untuk menjadi seorang penatua. Ye Yuan sudah selesai, tetapi Ruo Su masih dengan cermat meramu pil obatnya. Orang-orang yang awalnya masih kagum pada penyempurnaan pil kepala elder, Melihat kembali sekarang, sebenarnya ada perasaan tumpul. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Kepala Fasun Universe Pil akhirnya disempurnakan sepenuhnya. Mengenai penyempurnaan pil kali ini, dia sangat puas. Berdasarkan penilaiannya, setidaknya tingkat surgawi juga. Mampu memperbaiki Fasun Universe Pil ke tingkat surga, Orang bisa dibilang sudah dalam posisi tak terkalahkan. Ketika dia melihat bahwa Ye Yuan masih berdiri di sana, Menatapnya dengan tenang, Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak memperbaikinya. Huhu, menyerah. Sekarang, apakah Anda tahu perbedaan antara Anda dan saya? Ruo Su tersenyum dan berkata. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Saya sudah lama selesai memperbaiki. Kaulah yang terlalu lambat. Petik 2 Ruo Su tampaknya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia Dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, Masih keras kepala sampai sekarang, Apakah Anda berpikir bahwa Fasun Universe Pil adalah kubis, Dapat disempurnakan sepenuhnya dalam waktu singkat ini? Atau apakah kau memperlakukan obat-obatan roh itu Seperti menggoreng hidangan, Memasaknya dalam satu panci? Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang penatua berlari ke sisi Ruo Su Dan mengatakan beberapa kata di telinganya. Ekspresi Ruo Su berubah, Menatap Ye Yuan dengan takjub. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ye Yuan, dia benar-benar memperhalusnya. Dewa Alkimia Bintang 3, Bagaimana mungkin untuk memurnikan Pil Fasun Universe? Pil obat ini adalah tabu Dewa Alkimia Bintang 3. Ruo Su tiba-tiba tersentak bangun, Matanya menyapu wajah orang lain, langsung memahami sesuatu. Dia sangat malu dan sebal ketika dia berkata kepada Ye Yuan dengan suara dingin, Buka tungku, orang tua ini ingin melihat apa yang kau sempurnakan. Wajah semua orang juga menunjukkan ekspresi terpesona. Mereka semua sangat ingin tahu, Untuk dapat memiliki jenis seni Alkimia yang mengerikan, Sampai tingkat berapa Ye Yuan memperbaikinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Buka lalu. Kepala penatua, siapa yang pertama? Petik 2. Kepala penatua berkata dengan suara yang dalam, Kamu duluan. Orang tua ini sangat ingin tahu sekarang, Berapa tingkat Fasun Universe Pil yang dapat disempurnakan oleh Dewa Alkimia Bintang 3. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terserah Anda. Saat kuali obat terbuka, Cahaya menyelaukan melesat keluar dan meraih lurus ke cakrawala, Menyelaukan sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Di langit, angin dan awan tiba-tiba berubah, Dan benar-benar membentuk awan keberuntungan pelangi. Awan pelangi menari di langit, Tampak luar biasa indah, Seperti merayakan Ye Yuan membentuk pil. Di tengah kerumunan, Seruan seru terdengar. Apa kelas pil obat ini? Untuk benar-benar dapat memicu fenomena langit dan bumi. Petik 2. Apakah kamu bodoh? Fenomena langit dan bumi? Hanya pil herbal berkadar surgawi dan di atas yang dapat memicu itu. Pil obat penatua Ye sudah mencapai tingkat kekosongan roh surgawi. Petik 2. Kah harus bercanda, kan? Fasun universe pil, kekosongan roh kelas dewa. Petik 2. Benar-benar apa-apaan ini, Aku benar-benar bisa melihat pil fasun universe kelas ilahi roh yang besar dilahirkan. Petik 2. Wajah kepala tetua mengungkapkan ekspresi takjub. Dengan pengalamannya, Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi? Adegan ini terlalu menggetarkan jiwa. Ingin memicu fenomena langit dan bumi, Itu bukan sembarang pil obat apapun yang mencapai tingkat kekosongan arwah bisa bekerja. Hanya pil seperti pil fasun universe yang merebut nasib baik langit dan bumi Yang dapat memicu fenomena langit dan bumi. Dan pil obat semacam ini, Yang ingin memperbaiki tingkat kesucian roh surgawi tidak diragukan lagi adalah omong kosong. Tapi sekarang, Pembicaraan gila itu benar-benar terjadi di depan mereka. Ye Yuan hanyalah dewa alkimia bintang 3. Bagaimana Ye Yuan bisa melakukannya sejauh ini? Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, Ruo Su tidak akan pernah percaya, Tidak peduli apapun yang bisa dilakukan oleh dewa alkimia bintang 3 tingkat tinggi, Fasun Universe Pil Kelas Surgawi. Ini hanya lelucon. Bahkan jika dia menyaksikan fenomena langit dan bumi dengan matanya sendiri, Dia masih merasa bahwa ini adalah lelucon. Lelucon yang dibuat surga kepadanya. Suanyu menghela nafas dan berkata dengan senyum pahit, Saya bahkan berpikir bahwa Ye Yuan dapat memperbaiki roh ungu kelas dewa. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar secara langsung memperbaiki roh kelas dewa. Orang ini, aku benar-benar tidak tahu di mana batasnya. Petik 2 Lu Yi yang ada di sampingnya juga berkata dengan heran, Tuan, Penatua Ye benar-benar luar biasa. Fasun Universe Pil tingkat Void Row ini, Mungkin seluruh imperial-imperial Eagle City akan jatuh ke dalam kegilaan. Petik 2 Suanyu tersenyum dan berkata, Tentu saja. Kali ini, Ruo Su salah perhitungan. Jika Ye Yuan tidak memiliki kemampuan yang bisa dipamerkan, Bagaimana mungkin lantai atas setuju untuk membiarkan dia menjadi Penatua? Saya sangat ingin melihat apakah Ruo Su membuka tungku atau tidak membuka tungku. Petik 2 Lu Yi membeku dan segera mengerti. Dia tidak berharap bahwa Tuan Pria Baik itu juga memiliki sisi nakal seperti itu. Di bawah keadaan ini sekarang, Apakah Ruo Su membuka tungku atau tidak adalah pertanyaan yang sangat canggung. Buka, permata itu ada di depan, Dia tidak bisa menyajikannya sama sekali. Tidak membuka, Kepala Penatua yang ditinggikan sebenarnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuka tungku. Benar-benar pemandangan yang aneh. Ruo Su menyesal sampai ususnya berubah menjadi hijau sekarang. Jika dia sudah lama tahu itu seperti ini, Dia mungkin juga membuka tungku terlebih dahulu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Awan keberuntungan pelangi memudar. Semuanya kembali tenang. Pil obat tergantung di atas kuali obat diam-diam. Aroma langsung memenuhi seluruh plaza. Sangat harum. Ini pertama kalinya aku mencium aroma obat aromatik. Seluruh plaza benar-benar bisa mencium aroma obat, Tingkat kekosongan roh surgawi memang luar biasa. Petik 2 Wajah semua orang menunjukkan penampilan yang sangat panas. Jelas, mereka semua ingin mendapatkan pil obat ini. Ada cukup banyak eselon atas keluarga besar yang hadir. Menuju pil obat ini, Mereka secara alami sangat bersemangat untuk itu. Tingkat pil obat ini tidak hanya menandakan Mampu menciptakan pembangkit tenaga dewa alam surgawi, Itu bahkan menyeratkan kemungkinan masa depan yang tak terbatas. Pil obat kelas dewa roh kosong secara alami berbeda dari pil obat biasa. Itu bisa mengkonsolidasikan dan memperkuat, Mipotensi seniman bela diri, Membiarkan seniman bela diri memiliki potensi terbalik yang lebih besar. Seorang seniman bela diri yang kehabisan potensi mereka Dan hanya bisa berkultivasi ke surga lapis pertama Divine Lord Setelah mengkonsumsi pil obat, Setelah mengkonsumsi fasun universe pil tingkat kekosongan roh, Ada harapan yang sangat tinggi untuk menembus surga lapis kedua Divine Dewa, Bahkan Dewa Surgawil lapis ketiga. Ini masih hanya mereka yang bakatnya miskin. Setelah orang-orang dengan talenta bagus mengkonsumsinya, Kemungkinan masa depan mereka hanya akan tak terbayangkan. Seperti pil obat, Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Kepala penatua, Giliran Anda, Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat otot-otot di wajah Ruo Su berkedut tanpa henti. Adegan itu sepertinya membeku. Tatapan semua orang terkunci pada Ruo Su, Ingin melihat apa yang akan dilakukan kepala tetua. Bagaimanapun, status kepala tetua ditinggikan. Kata-kata Ye Yuan memaksanya ke sudut. Hari ini, tidak peduli apapun, Wajah kepala tetua dianggap benar-benar hilang. Kamu, kamu menang. Ruo Su praktis meremas beberapa kata ini dari celah di antara giginya. Bab 1595 Pil Obat Harga Astronomi Ruo Su tahu bahwa bahkan jika dia mempertaruhkan nyawa yang lama ini, masih tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat kelas Dewa Roh Hampa. Pil obat semacam ini hanya ada dalam legenda. Pada kenyataannya, ia hidup sampai usia lanjut dan telah melihat sebelum Dewa tahu berapa banyak orang jenius. Tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyuling fasun universe pil tingkat kekosongan roh saat berada di Alchemy God Bintang 4. Adapun Dewa Bintang 3 Alkimia, itu bahkan lebih tanpa berkata. Karena itu, ia mengaku kalah dengan sangat bijaksana. Tentu saja, dia juga tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Setelah kebobolan, dia pergi dengan sedih. Tetapi pada saat ini, pikiran semua orang sudah lama tidak pada kepala Penatua. Seorang Penatua keluarga uang berkata dengan suara yang jelas, Penatua Ye, jual pil obat ini kepada keluarga uang kami. Kami akan menawarkan 300 juta batu esensi surgawi. Petik 2. Penatua Ye, jangan dengarkan dia, jual ke keluarga iang kami. Kami akan menawarkan 500 juta batu esensi surgawi. Petik 2. Keluarga Liu kami menawarkan 550 juta. Tiba-tiba, para pemimpin keluarga besar ini sepertinya berduyun-duyun dengan keras, berdebat sampai Ye Yuan sakit kepala. Menurut aturan Pil Tower, meskipun fasun universe pil ini disempurnakan oleh Ye Yuan, kepemilikan menjadi milik Pil Tower. Tapi, jika Pil Tower memutuskan untuk menjualnya, 30 persen dari batu esensi surgawi yang diperoleh akan diberikan Ye Yuan. Biasa peringkat 3 Pil Surgawi, bahkan Pil mengubah darah sumur surgawi yang disempurnakan Ye Yuan di kota selatan, juga hanya dijual dengan harga 50 juta. Keluarga besar ini, saat mereka membuka mulut, itu adalah beberapa ratus juta batu esensi surgawi. Harga ini sudah sangat melampaui harga Pil biasa peringkat 3. Berhenti, semua berhenti untukku, Ye Yuan berteriak keras. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Orang-orang itu semua masih berteriak-teriak, hampir jatuh ke dalam kegilaan. Void spirit kelas surgawi fasun universe pil, siapa yang tidak menginginkannya? Adapun harga, itu semua tidak masalah. Ye Yuan serius tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, semua tutup mulut untukku. Teriakan ini, Ye Yuan mengumpulkan esensi surgawi, secara langsung membuat semua orang kewalahan. Ketika orang-orang itu melihat bahwa Ye Yuan marah, mereka memang berhenti. Pasti bercanda, penatua Ye sangat tangguh, menyinggung perasaannya, bukankah mereka tidak sanggup menanggung akibatnya. Melihat semua orang tenang, Ye Yuan berkata kepada Xuan Yu, penatua kedua, masalah ini sebaiknya diserahkan kepada Anda. Petik 2 Xuan Yu tersenyum dan berkata, Tetua, karena semua orang bertekad untuk mendapatkan fasun universe pil ini, lalu mengapa tidak? Kami mengadakan lelang di tempat untuk menentukan kepemilikan pil obat ini. Apa yang dipikirkan semua orang? Petik 2 Saat semua orang mendengar, mereka tidak bisa tidak terkejut. Siapa bilang penatua kedua adalah orang yang ramah yang tidak pernah mencoba menyinggung siapapun, metode ini kejam. Lelang di tempat, tidak ada yang bisa mengandalkan koneksi. Setelah hari ini, berbagai keluarga besar pasti akan menarik segala macam ikatan untuk menemukan pil tower untuk menengahi. Pada saat itu, keinginan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi jelas tidak mungkin. Tapi sekarang, terbuka dan transparan, semua orang menggunakan uang untuk berbicara. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Dengan cara ini, mereka bisa memaksimalkan manfaat pil obat ini. Itu adalah hal yang baik untuk pil tower juga. Bagaimanapun, menara pil memiliki begitu banyak penatua dan murid. Obat-obatan roh yang diperlukan dan batu-batu esensi yang dikeluarkan berada pada jumlah yang sangat mengerikan. Pil tower juga perlu mendapatkan uang. Saya tidak keberatan, lakukan seperti yang dikatakan penatua kedua. Petik 2. Men, biarkan alam mengambil jalannya, saya tidak keberatan. Petik 2. Cukup bagus, kita juga bisa menguji nilai pil obat kelas Dewa Rohampa. Saya pikir metode ini bagus. Petik 2. Di depan begitu banyak orang, bahkan jika berbagai penatua memiliki beberapa ide, mereka juga tidak berani menyangkal penatua kedua. Bagaimanapun, mengatakan kata-kata semacam ini di depan umum akan membahayakan kepentingan pil tower. Siapa yang berani membanting diri ke ujung tombak dengan risiko kecaman universal? Penatua kedua tersenyum sedikit dan berkata, Baiklah, maka sudah beres. Diakon Zhang, Anda yang terbaik dalam hal semacam ini. Lelang ini akan diselenggarakan oleh Anda saat itu. Petik 2. Diakon Zhang keluar dari barisan dan berkata, Ya, penatua kedua. Petik 2. Di bawah, pembangkit tenaga listrik keluarga-keluarga besar itu semua menangis pahit tanpa henti. Mereka tahu bahwa pil obat ini terlalu populer. Begitu memasuki proses lelang, itu pasti akan jauh melebihi 3 atau 500 juta. Dengan cara ini, bagi mereka yang ingin mendapatkan pil obat ini, mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang. Siapa bilang penatua kedua mudah digertak? Ketika orang jujur merencanakan, itu membunuh bahkan lebih halus tanpa menumpahkan darah. Namun, mereka benar-benar tidak dapat menolak godaan dari fasun universe pil kelas Dewa Rohampa. Pil obat ini, mereka bertekad untuk mendapatkannya. Orang harus tahu, pil obat ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan keluarga. Dibandingkan dengan pil obat biasa, bahkan menghabiskan hingga 1 miliar juga bernilai uang. Bagaimanapun, uang dapat diperoleh kembali, tetapi pil obat ini tidak akan disuling selama hari-hari normal. The Imperial Eagle Imperial City sudah ada tanpa tahu berapa puluhan ribu tahun, voidun universe pil kelas kekosongan roh adalah yang pertama kali dibuat. Diakon Zhang dengan hati-hati mengumpulkan pil obat, meletakkannya di dalam kotak biok, dan meletakkannya di atas meja di depannya. Semua orang, Zhang ini telah berkonsultasi dengan para penatua sebelumnya, harga dasar untuk fasun universe pil ini adalah 500 juta batu esensi surgawi tingkat rendah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 20 juta batu esensi surgawi, kata diakon Zhang dengan suara yang jelas. Pada saat ini, keluarga besar dan kecil di pusat kota sudah mengirim perwakilan untuk mengajukan penawaran. Bahkan keluarga-keluarga yang tidak datang juga dengan tergesa-gesa mengirim orang setelah mendengar berita itu. Tetapi ketika mereka mendengar harga dasar yang ditentukan oleh diakon Zhang, banyak keluarga kecil langsung tersentak kembali. 500 juta batu esensi surgawi tingkat rendah, harga dasar ini sudah mencapai harga pil dewa peringkat 4. Ini masih hanya harga dasar. Harga transaksi akhir pasti akan di atas 1 miliar. Harga ini terlalu menakutkan. Bukannya mereka tidak memiliki kekuatan keuangan ini, hanya saja mempertaruhkan semua sumber daya keuangan mereka pada satu pil obat jelas tidak bijaksana. Sebenarnya, keluarga kecil ini sudah lama tahu bahwa pil obat ini, mereka pasti tidak bisa bersaing dengan keluarga besar itu. Tetapi karena tidak ikut bertanding sedikit, mereka juga tidak bisa melewati rintangan ini. Sekarang, pelelangan dimulai, diakon Zhang berkata dengan suara yang jelas. 600 juta, 650 juta, 700 juta, 900 juta, 1 miliar. Semua orang tahu bahwa harga lelang ini pasti akan sangat mengerikan. Tetapi tidak ada yang bisa berharap bahwa harga sebenarnya naik menjadi 1 miliar dengan sangat cepat. Diakon Zhang juga diam-diam terikat lidah di dalam hatinya. Dia telah menjadi tuan rumah bagi dewa yang tahu berapa banyak lelang sebelumnya dan belum pernah melihat sebelumnya seperti kenaikan harga yang antusias. Biasanya, dalam proses lelang, ketika ada keraguan, dia akan membuat beberapa pernyataan, mendorong semua orang untuk menawar harga yang lebih tinggi. Tapi kali ini, dia belum mengatakan sepatah kata pun dan harganya sudah dua kali lipat. 1, 2 miliar, petik 2. Huh, pilfasun universe ini, keluarga si kami sangat bergantung padanya. 1, 5 miliar, teriak seorang keluarga si. Keluarga si dan keluarga Ning adalah sama, keduanya keluarga besar di pusat kota dengan kekuatan finansial yang luar biasa. Harga 1, 5 miliar menakut-nakuti semua orang sekaligus. Sebuah pil surgawi peringkat 3 sebenarnya dilelang dengan harga astronomi 1. 5 miliar, ini adalah sesuatu yang tak seorang pun berani bayangkan di masa lalu. Diakon Zhang sangat terkejut di hatinya. Ini masih pertama kalinya dia menemukan pelelangan semacam itu. Dalam sekejap mata, harganya tiga kali lipat. 1, 5 miliar, penatua si Song telah menawarkan harga 1, 5 miliar, apakah ada yang lebih tinggi? Diakon Zhang akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara. Setelah beberapa saat hening, seorang pria parubaya perlahan membuka mulutnya dan berkata, 2 miliar, bab 1596 memukau dunia dengan vea brilian tunggal. Semua orang mengungkapkan ekspresi sangat terkejut, memandang ke arah pria parubaya itu. Ini penatua keluarga Ning, Ning Lixiao. Ia dewa, dia langsung menaikkan tawaran sebesar 500 juta. Petik 2. Apakah keluarga Ning ingin memberikan prem sebagai imbalan untuk buah persik di sini, menjalin hubungan dengan penatua ye. 2 miliar untuk membeli pil surgawi peringkat 3, gila. Benar-benar gila. Petik 2. Si Song jelas juga tidak berharap bahwa seseorang akan melemparkan kunci pas ke dalam karya. Dia menatap Ning Lixiao dengan agak terkejut. Si Song mengertakkan gigi dan berkata, 2, 1 miliar. 2, 5 miliar. Ning Lixiao tidak kelopak mata dan menambahkan 400 juta dengan sangat acuh-ta'acuh. Ekspresi Si Song berubah dan dia berkata kepada Ning Lixiao dengan suara serius, Ning Lixiao, apakah kamu marah? Menaikkan harga seperti ini tidak bermanfaat bagi siapapun. Petik 2. Ning Lixiao berkata dengan dingin, karena saya menawar harganya, tentu saja harganya pantas. Si Ziong membutuhkannya, Tian Ping juga membutuhkannya. Cukup omong kosong, yang dengan harga lebih tinggi mendapatkannya. Petik 2. Wajah Si Song berkedip tanpa henti dan dia mengertakan giginya dan berkata, 2, 6 miliar. Ning Lixiao, jika Anda memiliki kemampuan, tawarkan hingga 3 miliar. Petik 2. Ning Lixiao meliriknya dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, 3, 5 miliar. Petik 2. His. Semua orang menarik napas dingin. Mereka sudah lama berharap bahwa pil Fasun Universe ini akan sangat mahal, tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu sebenarnya mahal sedemikian rupa. Untuk harga 3, 5 miliar, seseorang bahkan dapat membeli beberapa harta mistik-mistik surgawi yang rusak. Namun, itu hanya pil dewa peringkat 3. Ekspresi Si Song berubah beberapa kali dan dia berkata dengan sangat sedih, Ning Lixoa, anggap dirimu kejam. Di sini, pil Fasun Universe ini adalah milik keluarga Ning Anda. Petik 2. Ning Lixiao menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Si Song, terima kasih telah memberi jalan. Petik 2. 3, 5 miliar. Keluarga Ning mengajukan harga 3, 5 miliar, apakah ada harga yang lebih tinggi? Petik 2. Diakon Zhang berhenti sebentar, tatapannya menyapu kerumunan, dan kemudian dia mengikuti dan berkata, 3, 5 miliar sekali. 3, 5 miliar dua kali. 3, 5 miliar tiga kali. Selesai. Selamat kepada keluarga Ning karena telah mendapatkan pil Fasun Universe-Universe Eagle Imperial City yang bersejarah dan bersejarah yang pertama ini. Petik 2. Gong terakhir memutuskannya. Semua orang mulai tercengang dengan mulut ternganga, tidak cukup berani untuk mempercayai harga ini. Belum pernah ada pil surgawi peringkat 3 yang bisa dijual dengan harga setinggi langit 3. 5 miliar. Mereka bahkan agak merasa bahwa keluarga Ning dimanfaatkan saat ini. Meskipun pil obat ini adalah satu dalam sejuta, harga 3. 5 miliar masih membuat mereka merasa itu tidak layak. Namun, Ning Lixiao jelas tidak memiliki kesadaran ini. Setelah menerima pil obat, dia menemukan Ye Yuan dan menggenggam tangannya ketika dia berkata sambil tersenyum, Penatua Ye, beberapa hari ini, si Yu gadis ini berada di bawah perawatanmu. Saya mewakili keluarga Ning untuk berhutang budi padamu. Petik 2. Ning Lixiao sangat pintar, Meskipun ia membeli obat dengan 3 pil. 5 miliar, dia tidak memiliki niat menggunakannya untuk menunjukkan keinginannya. Seolah-olah pil obat ini benar-benar bernilai 3. 5 miliar. Sebagai gantinya, dia datang untuk menemukan Ye Yuan untuk mengungkapkan terima kasih atas masalah Ning Xiu. Pada kenyataannya, keluarga Ning sangat mementingkan Ning Xiu. Keluarga Ning memiliki kekuatan yang sangat kuat di Menara Marsial, tetapi pengaruh mereka di sisi pil tower hampir nol. Itu tidak mengejutkan. Merawat seorang jenius alkimia jauh lebih sulit daripada merawat seorang jenius seni bela diri. Tapi apa yang membuat keluarga Ning pusing adalah bahwa Ning Xiu selalu malas dan tidak berusaha untuk mencari kemajuan sebelumnya. Tapi hari ini, keluarga Ning melihat Ning Xiu yang mengalami perubahan total, ini membuat mereka sangat gembira. Pada titik ini, siapa yang masih ragu apakah Ning Xiu diajarkan oleh Ye Yuan atau tidak? Terlepas dari Ye Yuan, siapa yang masih bisa membuat Ning Xiu memiliki perubahan besar dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, bakat menakutkan yang ditampilkan oleh pemuda ini di depan mereka benar-benar layak bagi keluarga Ning untuk berteman. Meskipun 3,5 miliar sedikit mahal, uang ini sepadan. Ye Yuan mengerti dalam hatinya dan juga tersenyum dan berkata, bakat gadis ini cukup bagus. Jika itu sepotong kayu busuk, saya juga tidak bisa memolesnya. Petik 2 Ning Lixiao terkekeh dan berkata, apa yang Pena Tua Ye katakan adalah benar. Anda tidak sadar, si Yu gadis ini membanggakan bahwa bakatnya melampaui orang lain dan gemar bermain dan dengan sengaja, membuat keluarga Ning kita khawatir, sampai dia bertemu Pena Tua Ye. Sekarang, dia akhirnya tahu apa yang disebut surga di luar surga, dan selalu ada seseorang yang lebih baik. Di depan Pena Tua Ye, jenius manapun akan dibayangi. Petik 2 Itu terdengar seperti pujian, tapi itu datang dari lubuk hati Ning Lixiao. Bakat Ning Siu kuat, tetapi bakat Song Qiang hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dibandingkan dengannya. Tetapi hasilnya, Song Qiang bahkan tidak layak membawa sepatu Ye Yuan. Siapakah Ye Yuan? Itu adalah eksistensi yang mengutak atik kepala Pena Tua. Setelah Ye Yuan menerobos ke alam Dewa Suci, itu adalah kekuatan Pil Tower yang tidak bisa diabaikan, dan hampir bisa berdiri bahu-membahu dengan dua tua-tua. Setelah hari ini, reputasi Ye Yuan akan menyebar ke seluruh kota Imperial Heavenly Eagle. Pintu Ye Manor kemungkinan akan terinjak-injak. Fang Rong, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada Pena Tua Ye? Apakah Anda tahu aturannya atau tidak? Ning Lixiao tiba-tiba berkata kepada Ning Fang Rong di sampingnya. Ning Fang Rong diikuti oleh sisinya seperti istri kecil yang diganggu. Saat itu, ia mengucapkan ocehan liar di depan Ye Yuan. Dia tidak berharap bahwa dalam sekejap mata, Ye Yuan benar-benar menjadi Pena Tua Pil Tower. Perubahan ini benar-benar terkutuk. Fang Rong, menghormati Pena Tua Ye, Ning Fang Rong berkata dengan tangan tergenggam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, Tuan muda Ning. Tidak perlu canggung. Petik 2. Ning Fang Rong berkata dengan malu-malu, di masa lalu, Fang Rong lah yang tidak berperasaan, berharap Pena Tua Ye tidak mengingatnya. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku belum terlalu kecil, biarkan hal-hal masa lalu dihapuskan. Petik 2. Konflik kecil antara Ye Yuan dan Ning Fang Rong, Ning Lixiao secara alami juga sadar. Mendengar Ye Yuan berkata demikian pada saat ini, hatinya juga kembali ke tempatnya. Pada saat ini, sesepu keluarga Si, Si Song, juga pindah dan berkata kepada Ye Yuan dengan kepalan tinju, Pena Tua Ye benar-benar mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian. Roh Voidun Universipil tingkat kekosongan ini, Si ini ngiler karena iri. Bertanya-tanya apakah, saya dapat meminta Pena Tua Ye untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki sekali lagi. Keluarga Si saya bersedia menawarkan 2 miliar batu esensi surgawi. Pena Tua Ye, tolong lakukan tindakan sekali lagi. Petik 2. Kekuatan keluarga Si setara dengan keluarga Ning. Mengumpulkan seperangkat obat-obatan roh untuk memperbaiki Fasun Universipil secara alami tidak sulit. Hanya saja obat-obatan roh itu mudah ditemukan, tetapi seorang alkemis yang mampu memperbaiki tingkat kekosongan roh surgawi sangat sulit ditemukan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas penghargaan penatuasi. Bukannya Ye Yuan tidak ingin mengambil tindakan, tapi itu benar-benar roh Fasun Universipil Great Great Void ini tidak bisa disempurnakan dengan santai oleh Ye ini. Mampu membentuk pil hari ini juga tergantung pada unsur keberuntungan. Mengapa penatuasi tidak menunggu beberapa hari lagi? Ketika kekuatan Ye ini naik ke tingkat yang lebih tinggi dan setelah saya memiliki tingkat kepercayaan tertentu, saya akan mengambil tindakan untuk memperbaikinya lagi. Bagaimana dengan itu? Sebenarnya, roh kelas dewa ini, Ye Yuan sudah memiliki jaminan 60% hingga 70% untuk bisa memperbaikinya. Tapi kata-kata ini, dia secara alami tidak akan mengatakan pada si Song. Keluarga Ning hanya menawarkan harga 3.5 miliar dan meminta pil obat ini turun. Anda menawarkan 2 miliar dan ingin membuat saya memperbaiki saya, apakah itu memandang rendah saya, Ye Yuan? Selanjutnya, memurnikan Anda untuk 2 miliar, ke mana wajah keluarga Ning pergi? Terus terang, keluarga Si merasa bahwa pil Fasun Universi ini tidak bernilai 3.5 miliar. Namun, Ye Yuan jelas, 3.5 miliar adalah untung keluarga Ning. Tak lama, keluarga Ning akan mengerti. Keluarga Ning dan keluarga Si, yang jauh dan yang dekat, Ye Yuan masih bisa membedakannya dengan sangat jelas. Dia secara alami tidak akan melakukan hal semacam ini yang menggigit tangan yang memberinya makan. Si Song memiliki pandangan menyesal dan berkata, lalu, setelah penatua Ye menerobos, Si ini akan menebalkan wajahku dan mampir untuk meminta pil lagi. Bab 1597 Warisan Tata Ruang Benar saja, beberapa hari berikutnya, pintu Ye Manor terinjak-injak. Meminta pil, mengaku sebagai master, menyedot orang, dan sebagainya. Longzan adalah kepala pelayan Ye Manor sekarang. Beberapa hari ini, itu sangat menyibukkannya. Orang-orang yang datang ke Ye Manor, yang paling buruk juga adalah pusat kekuatan Divine Lord Realm. Junior Dewa Alam Asal hanya bisa mengikuti di belakang orang tua mereka dengan patuh dan memberikan Ye Yuan salam mereka. Awalnya, dia masih agak tidak terbiasa dengan itu. Tetapi kemudian, dia mendapati bahwa semua orang sangat sopan kepadanya. Baru saat itulah dia tahu bahwa ternoda oleh cahaya Ye Yuan, meskipun wilayahnya tidak tinggi, dia sudah menjadi kepala pelayan yang paling banyak diminati. Kemungkinan besar, pelayan kepala penatua dan penatua kedua tidak bisa membandingkannya sekarang juga. Setelah bertahun-tahun cobaan, Ye Yuan sudah mengembalikan kebebasannya ketika dia kembali kali ini. Sejak saat itu, Long Zhan bahkan lebih berkomitmen pada Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan bisa memberinya masa depan dengan kemungkinan tak terbatas. Pada saat ini, dia memandang Lin Dong dari posisi memerintah dan berkata dengan dingin, Anda kembali, yang mulia tidak akan melihat Anda. Petik 2. Lin Dong penuh dengan kepahitan di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah bakat hebat yang menakjubkan. Sesaat keraguan menyinggung penatua Ye, dewa besar ini, sampai ke intinya. Lin Dong tersenyum pahit dan berkata, Steward Long, saya tahu bahwa penatua Ye tidak puas dengan Lin ini. Tetapi kali ini, saya secara khusus datang untuk membuat permintaan maaf yang rendah hati dan meminta hukuman. Steward Long, tolong beritahu. Petik 2. Long Zhan bahkan tidak meminta instruksi dan langsung menutup pintu di wajah Lin Dong. Long Zhan meliriknya dan berkata dengan dingin, pelindung Lin, kadang-kadang, hanya akan ada satu kesempatan. Kehilangan itu dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Goyah ragu-ragu ketika kesempatan datang hanya akan merusak masa depan Anda sendiri. Petik 2. Lin Dong berkata dengan jengkel, Steward Long, masalah ini memang salah Lin ini. Hanya saja. Long Zhan memotongnya dan berkata, hanya saja kepala penatua berkuasa, Anda tidak berani menyinggung, bukan? Protektor Lin, jika Anda adalah yang mulia, apakah Anda berpikir bahwa dia akan terus menggunakan Anda? Justru karena kepala penatua berkuasa sehingga dia membutuhkanmu untuk melangkah maju dengan berani pada saat itu, bukan begitu. Anda ingin menunggu seorang pemenang diputuskan antara kepala penatua dan penatua kedua sebelum memilih tim mana yang akan didampingi, tidakkah Anda merasa itu sangat memalukan? Petik 2. Lin Dong membuka mulutnya tetapi tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Long Zhan berkata dengan dingin, Pelindung Lin, aku hanya seorang pelayan yang tidak penting. Bukannya aku sengaja membuat hal-hal sulit bagimu, tapi aku harus mencoba mencari tahu niat lantai atas juga. Jika saya tidak bisa berbagi kekhawatiran yang mulia, tak lama kemudian, saya akan diusir oleh yang mulia juga. Anda adalah pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord yang tinggi dan perkasa, sementara saya hanya karakter minor yang tidak eksklusif. Setelah aku dikeluarkan oleh yang mulia, tidak akan ada ruang bagiku untuk bertahan hidup di kota Imperial Eagle Surgawi ini lagi. Petik 2. Long Zhan mengucapkan kata-kata ini dengan tidak patuh atau dengan angkuh, dan juga dengan ringan mencabut dirinya. Bisa dikatakan kedap air. Lin Dong menatap Long Zhan dengan dalam dan berkata dengan senyum pahit, mengikuti Penatua Ye, prestasi masa depan Steward Long pasti tidak akan berada di bawah Lin ini. Saya sudah mengganggu semua orang, jadi Lin ini akan pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Lin Dong pergi. Ye Yuan mampu menyuling Fasun Universe Pil tingkat kekosongan roh kekosongan. Ingin membuat pembangkit tenaga Rilem Divine Lord benar-benar terlalu mudah. Bakat Long Zhan mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke alam Dewa Suci. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa ia mengikuti seorang tuan yang baik yang mungkin membantunya untuk menerobos. Melihat pandangan kembali Lin Dong, Long Zhan hanya tersenyum. Sebenarnya, dia juga berpikir begitu. Kamu ingin memasuki Menara Bela Diri untuk berlatih. Di dalam ruang tunggu Ye Manor, ketika Suanyu mendengar bahwa Ye Yuan benar-benar ingin pergi ke Menara Bela Diri untuk berkultivasi, dia terlihat kagum. Sebagai penatua, mereka bisa memasuki Pil Tower atau Martial Tower sekali setiap 100 tahun. Saat ini, Pil Tower dan Martial Tower dibuka. Para murid yang dipilih juga akan masuk ke dalam untuk berkultivasi. Tapi Suanyu tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak pergi ke Pil Tower untuk berkultivasi. Sebaliknya, ia memutuskan untuk memasuki Menara Bela Diri. Melihat Suanyu yang terkejut, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apa yang dirasakan penatua kedua yang bisa saya pahami lebih jauh dengan memasuki Pil Tower? Suanyu tidak bisa menahan tersedak. Merenung sejenak, dia menemukan bahwa Ye Yuan tampaknya tidak memiliki apapun yang bisa dia pahami dengan memasuki Pil Tower. Kekuatan Ye Yuan al-Cemi Dao sudah hampir mencapai puncak. Pemahaman di dalam Pil Tower kemungkinan besar sebagian besar nilainya baginya. Ye Yuan bahkan bisa memperbaiki Pil Surgawi kelas Dewa Rohampa. Pemahaman yang bisa membantunya benar-benar dalam minoritas. Jalan yang tersisa hanya bisa mengandalkan Ye Yuan sendiri untuk berjalan. Suanyu memikirkannya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, Kamu bocah, jika kata-kata itu didengar oleh orang luar, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Namun, apa yang Anda katakan itu benar. Sebenarnya tidak ada terlalu banyak hal yang dapat membantu Anda di dalam Pil Tower. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya mendengar bahwa ada pemahaman hukum spasial di dalam Menara Marsial. Ekspresi Suanyu berubah dan dia berkata, Anda ingin pergi dan memahami hukum tata ruang. Tidak mungkin, itu terlalu berbahaya. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, Bukankah itu hanya memahami Dao? Mengapa itu berbahaya? Petik 2 Alasan mengapa ia berpikir untuk memasuki Menara Marsial adalah karena hukum spasial. Dia tampaknya telah mencapai hambatan memahami hukum tata ruang sendiri dan tidak pernah membuat terobosan terlalu besar selama ini. Mendengar bahwa ada warisan hukum tata ruang yang lengkap di Menara Beladiri, Ye Yuan memiliki ide yang mengaduk di benaknya, tetapi ia tidak berpikir bahwa sebenarnya ada bahaya di dalamnya. Suanyu berkata, Pemahaman hukum spasial ditinggalkan oleh pendahulu Heavenly Eagle Imperial City. Di dalam Menara berisi hukum tata ruang surga lapis pertama dan surga lapis kedua pemahaman hukum lengkap. Namun pemahaman hukum tata ruang sangat berbahaya. Salah langkah tunggal dan Anda akan tersesat di dalam, tidak pernah keluar. Petik 2 Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan agak terkejut, ini sebenarnya sangat berbahaya. Suanyu menganggup dan berkata, Hukum spasial adalah hukum tingkat sangat tinggi, siapa yang tidak akan fatal. Tetapi setelah pendahulu itu meninggalkan warisan, dia pernah memperingatkan generasi yang akan datang, mengatakan bahwa kita harus berpikir dua kali sebelum kita bertindak. Namun, berapa banyak yang bisa menahan godaan hukum tata ruang? Generasi itu, ada beberapa lusin murid yang masuk ke dalam, bahkan cukup banyak penatua. Tapi, tidak ada satupun yang keluar sebelumnya. Belakangan, ada juga murid yang tidak percaya pada bitah juga, bersikeras masuk ke dalam. Tapi, sampai sekarang, belum ada yang bisa keluar dari dalam sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi tanah terlarang murid menara marsial. Petik 2. Ye Yuan terkejut ketika dia mendengarnya. Dia tidak berharap bahwa memahami hukum tata ruang bahkan akan sangat berbahaya. Melihat ekspresi Ye Yuan, Suan Yu bahkan berpikir bahwa Ye Yuan takut dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan, bakat alcemi dao Anda sangat mengesankan. Jadi Anda harus fokus pada alkimia dao. Anda akan memiliki prestasi yang lebih besar di masa depan. Ada kalanya kekuatan seseorang tidak akan memotongnya. Berjalan di jalur seni bela diri dan alkimia pada saat yang sama, orang mungkin pada akhirnya tidak punya tangan kosong. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas perhatian penatua kedua, tetapi saya memiliki skor di hati saya. Karenanya, menara marsial ini, aku masih ingin pergi dan mencobanya. Petik 2. Suan Yu bahkan berpikir bahwa dia sudah meyakinkan Ye Yuan. Siapa yang tahu mengatakan itu seperti tidak mengatakan, dia masih bersikeras memasuki menara marsial. Pil Tower akhirnya berhasil mendapatkan kejeniusan yang tak tertandingi. Jika dia jatuh di dalam menara bela diri, itu akan sangat menyakitkan sampai mereka tidak bisa bernapas. Kenapa bocah ini begitu keras kepala? Ye Yuan secara alami memiliki pikirannya. Dalam pandangan penatua kedua, ada menara marsial yang menjaga, mereka bisa fokus mempelajari alkimia dao. Tapi untuk Ye Yuan, dia tidak akan menaruh harapan pada orang lain. Hanya ketika kekuatannya sendiri kuat, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ini adalah pelajaran yang dia pelajari dan bayar dengan darah, jadi dia tidak akan mengulanginya. Bab 1598 Ruang Caotik Hei, apa kalian dengar? Penatua Ye sebenarnya ingin memasuki warisan spasial menara marsial. Petik 2 Tidak mungkin, bukan. Bukankah ini mencari kematian? Warisan spasial? Saya tidak pernah mendengar ada orang yang bisa keluar dari tempat itu sebelumnya. Petik 2 Penatua Ye adalah karakter yang luar biasa, namun, dia benar-benar ingin pergi dan bunuh diri. Mungkinkah para tetua akan mengawasinya melakukan bunuh diri seperti ini? Membuka warisan, hal semacam ini, tidak bisa disembunyikan. Berita Ye Yuan yang ingin memasuki warisan spasial menyebar ke seluruh kota segera. Tindakan Ye Yuan ini membuat semua orang sangat bingung. Seorang tetua Piltawer, lari ke menara marsial untuk bergabung dalam kegembiraan untuk apa? Tidak apa-apa jika pergi ke menara marsial, untuk benar-benar mengalami warisan spasial yang paling menakutkan. Apakah ini bosan hidup? Huhu, anak-anak muda seperti ini, berpikir bahwa mereka memiliki bakat dan mempertimbangkan segala sesuatu dan semua orang di bawah perhatian mereka. Dia berpikir bahwa dia berbeda dari yang lain dan dapat keluar dari warisan spasial. Namun dalam kenyataannya, tidak ada yang pernah keluar sebelumnya. Petik 2 Ketika kepala penatua mendengar berita ini, hatinya bersorak gembira. Beberapa hari ini, dia bahkan tidak berani berjalan keluar dari pintu depan rumahnya. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk keluar. Dia, kepala sesepuh yang ditinggikan, sebenarnya dikalahkan di tangan Dewa Alkimia bintang 3. Ini membuatnya merasa seperti tidak punya wajah untuk melihat orang. Tapi hari ini, suasana hatinya sangat senang, karena Ye Yuan benar-benar akan menantang warisan spasial. Tuan, Ye Yuan ini, satu pandangan dan jelas bahwa dia tidak tahu besarnya langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi talenta orang ini, dia juga tidak bisa hidup lama. Song Qi yang berkata di samping. Beberapa hari ini, sulit bagi pasangan guru dan murid ini, keduanya tidak keluar dari pintu depan dan tidak melangkah keluar dari pintu kedua. Mereka bahkan malu bertemu tamu. Ruo Su menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hukum tata ruang sangat sulit. Pendahulu itu menggunakan beberapa puluh ribu tahun sebelum nyaris tidak bisa memahami dua level. Siapa yang menurutmu Ye Yuan itu? Petik 2 Song Qi yang berkata dengan penuh semangat, Penatua kedua sebenarnya juga tidak bisa menghentikannya. Dengan ini, seorang jenderal yang baru saja diakuisisi oleh pihak Penatua kedua sebenarnya sudah pergi. Hahaha. Petik 2 Ruo Su mencibir dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa Suan Yu dapat mengendalikan anak itu? Dengan ambisi anak itu, dia tidak akan tunduk pada siapapun. Selain itu, Suan Yu paling cocok denganku juga. Apa haknya dia memiliki Ye Yuan menjadi salah satu jenderalnya? Petik 2 Ekspresi Song Qi yang berubah. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Lalu hubungan apa yang mereka berdua miliki? Song Qi yang memeras otaknya dengan teror ekstrim saat dia berkata dengan terkejut. Ruo Su tersenyum dingin dan berkata, Heh, hubungan apa yang bisa ada? Jika dugaan saya benar, Suan Yu seharusnya belajar sedikit dari Ye Yuan. Jika Anda harus menjabarkannya dalam hubungan, paling-paling dianggap aliansi. Petik 2 Hiss Song Qi yang menarik napas dingin. Dia masih tidak bisa percaya sampai sekarang bahwa seorang anak yang jauh lebih muda darinya sebenarnya bisa memiliki pencapaian alcemi dao yang menakutkan. Bahkan guru dan penatua kedua, tingkat keberadaan ini, tidak dapat saling mengguncang. Seorang diaken yang mengelola menara marsial bertanya kepada Ye Yuan dengan ragu, Penatua Ye, Anda benar-benar ingin memasuki warisan spasial? Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak tahu bahaya warisan spasial, tetapi Ye Yuan masih datang. Dia terus merasa bahwa benda ini terlalu palsu. Bagaimana mungkin ada seseorang yang akan melakukan hal bodoh semacam ini? Percaya diri dengan bakat mereka sendiri. Jika itu adalah pill tower, tidak ada yang akan meragukannya. Tapi ini adalah menara marsial. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya harus menyusahkan di akon link untuk mengirim saya masuk. Dekan link tidak berdaya dan hanya bisa mengaktifkan arai transmisi. Ye Yuan berjalan ke arai transmisi. Lampu menyala dan dia masuk ke dalam menara marsial. Tempat ini, Ye Yuan melihat pemandangan di sekitarnya dan tidak bisa menahan nafas. Dia tampaknya berada di tengah-tengah cermin yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam cermin, ada refleksi yang tak terhitung jumlahnya darinya. Dengan hanya satu lirikan, Ye Yuan merasakan matanya kabur, kepalanya pusing. Tempat ini adalah ruang yang kacau. Refleksi pribadi Anda diproyeksikan dalam ruang yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya fenomena semacam ini akan muncul. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar, Anda akan selamanya tersesat di dalam ruang-ruang ini. Selain itu, di antara ruang-ruang, ekstrusi spasial mungkin dihasilkan, seperti halnya aliran turbulen spasial. Satu kesalahan langkah dan kamu akan hancur berkeping-keping. Suara dasles terdengar dalam benak Ye Yuan. Ye Yuan langsung mengerti dan berkata dengan terkejut, untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk mengolah hukum tata ruang, itu benar-benar tak terbayangkan. Senior yang meninggalkan warisan ini benar-benar jenius yang menakjubkan. Petik 2 Heh, kamu tidak terburu-buru untuk memuji dulu, ruang yang tumpang tindi ini tidak mudah untuk dibersihkan. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak jenius yang binasa di sini. Bahkan untuk Anda, satu langkah salah dan Anda juga akan kehilangan hidup Anda. Dasles memperingatkan. Ye Yuan menganggup dan berkata, saya bisa merasakan hukum spasial di sini. Meskipun saya hanya memahami pemahaman dangkal tentang hukum tata ruang saat ini, surga yang berlapis pertama ini seharusnya mengecilkan bumi menjadi satu inci. Saya pikir itu tidak bisa membuat saya bingung. 1. Petik 2 Pada awalnya, Ye Yuan hanya memahami hukum spasial melalui SWOT DAO dan tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian, pemahaman Ye Yuan terhadap hukum tata ruang menjadi semakin mendalam, secara bertahap memiliki sedikit pengertian di dalam hatinya. Langit berlapis pertama tampaknya merupakan penerapan ruang di area kecil. Terus terang, itu menyusut bumi menjadi satu inci. Memanfaatkan pemahaman menuju, skala kecil bolak-balik melalui kekosongan, mengejutkan orang. Namun, apa yang dipahami Ye Yuan hanya sedikit menghancurkan. Apa yang dia benar-benar kuat masih hukum pedang DAO. Hukum spasial hanya memberi efek tambahan pada hukum pedang DAO. Tetapi jika seseorang dapat sepenuhnya memahami hukum tata ruang langit pertama yang berlapis, maka hasilnya akan sangat berbeda. Bahkan pembangkit tenaga setengah-setengah Dewa Surgawi satu langkah akan mudah juga. Tidak baik, ruang kacau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Ye Yuan, kamu harus hati-hati, kata Dasles. Benar saja, ruang-ruang yang tumpang tindi itu sebenarnya mulai bergerak secara bertahap. Retak, retak. Suara ruang meremas dan menghancurkan memberi orang kejutan besar. Ruang tempat Ye Yuan berada di praktis akan hancur menjadi debu. Untuk hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa, Ye Yuan akan mati tanpa tanah penguburan. Bagaimana mungkin Ye Yuan masih berani tinggal? Secara langsung mengumpulkan hukum tata ruang, ia pindah ke wilayah ruang lain. Tetapi segera, ruang ini runtuh sekali lagi. Ye Yuan sangat menyedihkan dan hanya bisa antar jemput melalui ruang terus-menerus. Tetapi dia segera menemukan bahwa sedikit pemahaman spasialnya tidak cukup untuk digunakan sama sekali. Ruang menjadi semakin kacau. Bola balik di ruang angkasa juga menjadi semakin sulit. Ini juga dia. Jika seseorang yang sama sekali tidak tahu tentang hukum tata ruang ada di sini, mereka mungkin sudah lama menjadi bubuk. Menara Marsial tingkat pertama, yang juga merupakan pusat utama seluruh Menara Marsial. Setelah beberapa hari, sosok kepala tetua Ruosu tiba-tiba muncul di sini. Ling Yun, saya mendengar bahwa Penatua Ye memasuki warisan spasial. Bagaimana sekarang? Ruosu bertanya. Ling Yun adalah diaken yang menjaga Menara Marsial. Ketika dia melihat kepala Penatua bertanya tentang hal itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya kemungkinan tidak terlalu baik. Aura Penatua Ye semakin lemah dan semakin lemah. Kemungkinan besar, dia akan tersesat di dalam ruang yang kacau. Petik 2 Sambil berbicara, Dekan Ling mengeluarkan mantra. Layar cahaya muncul. Ada titik kuning di situ. Ruosu tahu bahwa itu mewakili aura kehidupan Ye Yuan. Pada saat ini, titik kuning itu sudah menjadi redup, hampir menghilang. Bab 1599 orang yang terperangkap dalam warisan tata ruang. Melihat titik cahaya menjadi redup dan redup, Ling Yun menghela nafas dan berkata, Sayang sekali. Seorang jenius alkimia sebenarnya akan binasa begitu saja. Petik 2 Setelah titik cahaya menghilang, itu berarti bahwa orang ini selamanya hilang di dalam ruang yang kacau, tidak pernah bisa kembali. Tapi Ruosu berkata dengan jijik, ini dia sendiri yang mencari mati. Dia berpikir bahwa memurnikan pil divine great divine kelas hampa membuatnya luar biasa, dan tidak perlu mendengarkan saran orang lain lagi. Bahkan tidak bisa melewati beberapa hari dan dia benar-benar berani memasuki warisan spasial. Petik 2 Ling Yun melirik Ruosu tetapi tidak berani menindak lanjutinya. Perjuangan Eselon atas bukan apa yang bisa dia, dengan jenis goreng kecil ini, terlibat. Dia juga mengerti niat kepala tetua datang hari ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun-apapun yang terjadi. Tiba-tiba, mata Ling Yun berbinar dan dia berkata dengan terkejut, Men. Titik cahaya menyala lagi. Petik 2 Ekspresi Ruosu berubah, menemukan bahwa titik cahaya yang semula sudah redup benar-benar menyala sekali lagi. Huhu, sepertinya harus mengecewakan kepala tetua. Tiba-tiba, suara Swan Yu terdengar dari belakang. Ling Yun segera merasakan kepalanya membengkak. Dua tembakan besar datang ke sini pada saat yang sama, itu benar-benar pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Penatua Ye juga layak menerima dua penatua besar yang datang sendiri. Ruosu mendengus dingin dan berkata, hanya dengan menyeret keluar keberadaannya yang lemah. Bahaya warisan spasial, tidak seperti Anda tidak menyadarinya. Petik 2 Swan Yu memberi Ruosu pandangan yang dalam dan berkata, Kepala Penatua cukup murung ya. Penatua Ye adalah pilar masyarakat kota surgawi elang kekaisaran kita. Jika dia mati di dalam, sepertinya tidak ada manfaatnya bagi kota kekaisaran, kan? Petik 2 Ekspresi Ruosu berubah dan dia berkata dengan suara serius, orang tua ini jengkel dengan kegagalannya untuk memenuhi harapan. Dia, seorang Penatua Pil Tower, berlari ke Menara Marsial untuk bergabung dalam kesenangan apa. Suanyu, jika Penatua Ye benar-benar mati di dalam, Anda juga memiliki tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Petik 2 Suanyu tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Dia menemukan bahwa ketika Ye Yuan tidak ada, dia memang bukan pertandingan kepala tetua. Menjadi satu lingkaran besar, dia benar-benar menjebak dirinya sendiri. Ruosu mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Melihat titik cahaya Ye Yuan benar-benar menyala lagi, suasana hatinya secara alami tidak bisa baik. Suanyu melihat titik cahaya di layar cahaya, sedikit tenang. Tapi Ye Yuan saat ini agak celaka. Ruang yang kacau menjadi semakin rumit. Pemahaman spasialnya sudah tidak cukup untuk mendukungnya bolak-balik melalui ruang lagi. Hanya setelah mengeluarkan upaya Hercules, dia menemukan ruang yang sedikit lebih stabil yang bisa membuatnya bernapas. Sialan, di bawah lingkungan seperti ini, tidak ada cara untuk memahami hukum tata ruang sama sekali. Apakah pendahulu itu ingin meninggalkan warisan atau membunuh orang? Ye Yuan berkata dengan penyesalan dan kemarahan. Dasles berkata, ruang kacau ini memang berbahaya, tetapi seharusnya memiliki titik itu seperti ujung utas. Jika Anda dapat menemukan ujung utas ini, secara alami Anda akan dapat membuka pintu lain. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, saya mengerti logikanya, tetapi ingin menemukan utas ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Petik 2 Dasles tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda hukum spasial adalah kubis? Mereka yang mampu memahami hukum tata ruang semuanya adalah satu dari sejuta jenius. Meskipun Anda menarik paralel dari inferensi dan memahami hukum spasial, Anda tahu aspek bagaimana sekarang, tetapi tidak tahu bagian mengapa. Meskipun Anda hampir tidak dapat mempertahankan hidup Anda di dalam ruang yang kacau, memahami hukum tata ruang tidaklah mudah. Petik 2 Mendengar kata-kata Dasles, Ye Yuan memiliki inspirasi, sepertinya menangkap sesuatu. Senior, apa yang kamu katakan tadi? Ye Yuan bertanya dengan ekspresi cemas. Dasles membeku dan berkata, aku berkata, kamu tahu caranya, tapi tidak tahu kenapa. Petik 2 Ye Yuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bukan kalimat ini, itu kalimat itu sebelumnya. Dasles penuh kebingungan dan berpikir tentang hal itu dan berkata, beruparalel dengan inferensi dan memahami hukum tata ruang. Kenapa? Apakah ada masalah? Petik 2 Ye Yuan menamparkan pahanya dan berkata dengan gembira, itu dia. Kenapa aku begitu bodoh? Saya memahami hukum dengan SWOT DAO, jadi mengapa saya harus memperhatikan hal-hal sepele dan mengabaikan fundamental, dengan paksa mengandalkan diri saya untuk memahaminya. Petik 2 Dasles membeku dan berkata dengan linglung, itu juga berhasil. Ye Yuan tertawa dan berkata, tentu saja berhasil. Senior, terima kasih banyak atas pengingat Anda. Kalau tidak, aku masih akan menghindar sampai Dewa tahu kapan bodoh. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan pedang junyi. Seni pedang misti. Pedang panjang Ye Yuan bergerak, segera memasuki kondisi halus. Di tengah seni pedang, hukum spasial secara otomatis mengalir. Dalam sekejap, seluruh ruang menjadi mengamuk. Namun, Ye Yuan benar-benar tidak mengerti, masih terbungkus dalam seni pedangnya. Retak, retak, ruang hancur. Tapi tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan menghilang di tempat, memasuki area ruang lain. Ye Yuan tidak berhenti, terus mengayunkan pedangnya yang panjang seperti mengubah tempat. Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur, tiba di wilayah ruang lain lagi. Ye Yuan menemukan bahwa itu masih ketika dia menggunakan seni pedang misti bahwa dialah yang paling tidak dikendalikan. Dibandingkan dengan menggunakan hukum spasial dengan sendirinya, persepsinya terhadap hukum spasial di bawah negara semacam ini saat ini sedikit lebih tinggi. Namun demikian, hukum spasial juga tidak dapat dipahami ketika seseorang ingin memahaminya. Musim gugur berlalu dan musim semi datang, tidak ada perubahan musiman di dalam ruang yang kacau. Dalam sekejap, waktu tiga tahun berlalu. Tiga tahun ini, Ye Yuan terus berlatih pedang. Melihat lebih dekat, seni pedang Ye Yuan saat ini jauh lebih indah dari sebelumnya, menjadi lebih tidak menentu. Jelas, pemahamannya tentang hukum tata ruang menjadi lebih dalam. Pada hari ini, Ye Yuan tiba-tiba menghasilkan sedikit pengertian di dalam hatinya. Menusuk pedang, seluruh orangnya tampak merobek langit, langsung bolak-balik melalui kekosongan. Ledakan. Ruang ini langsung ditinju olehnya, hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata Ye Yuan tiba-tiba berubah, tiba di ruang yang tidak diketahui. Wilayah ruang ini jelas jauh lebih stabil daripada ruang yang ia tinggali sebelumnya. Tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah niat, gelombang raksasa melonjak di dalam hatinya. Karena tidak jauh, sebenarnya ada seseorang. Orang yang hidup. Orang itu sedang bermeditasi. Pada saat ini, dia perlahan membuka kedua matanya dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan segera mengungkapkan tatapan waspada karena dia saat ini memegang pedang junyi di tangannya. Pedang junyi adalah harta mistis penguasa surgawi. Sulit untuk memastikan bahwa pihak lain tidak memiliki desain jahat yang muncul. Ye Yuan tidak bisa melihat melalui situasi pihak lain, tetapi melalui dasles, dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah surga lapis tiga divine powerhouse lord surgawi. Meskipun Ye Yuan tidak takut pada pihak lain, kehati-hatian yang diperlukan masih diperlukan. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tampak tua, dan tatapannya kurang berkilau seperti dia sudah mati. Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat, pihak lain kemungkinan adalah seorang jenius menara marsial dari sangat lama yang mencoba untuk masuk dan memahami hukum tata ruang seperti dia. Kecuali, dia terjebak di sini, tidak bisa keluar. Ye Yuan benar-benar tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada seseorang yang bertahan di ruang ini. Orang itu mengukur Ye Yuan. Dengan suara serak, dia membuka mulutnya dan berkata, orang lain yang datang untuk mencari ajalnya sendiri. Berat, kamu tidak perlu begitu dijaga. Tiba di sini, Anda tidak akan pernah keluar. Tidak ada gunanya bagi saya untuk menginginkan harta mistik dewa surgawi Anda. Petik 2 Merasa bingung, alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata, kenapa begitu? Orang itu perlahan menutup matanya lagi dan perlahan berkata, kamu akan segera tahu. Petik 2 Bab 1600 berumur pendek Ye Yuan menyingkirkan pedang junyi dan berjalan santai berkeliling kemana-mana, dan segera menemukan aspek yang berbeda dari tempat ini. Wilayah ruang ini tampaknya sangat stabil, seperti simpul spasial. Tempat ini adalah titik pusat warisan spasial, dan juga tempat teraman. Tetapi tiba di sini berarti Anda tidak akan pernah keluar. Kecuali, Anda dapat sepenuhnya memahami dua tingkat pertama hukum tata ruang. Petik 2 Tampaknya menyadari bahwa Ye Yuan menemukan sesuatu, orang berjubah hitam itu membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan sedikit terkejut, dia tahu bahwa orang berjubah hitam itu tidak berbohong. Wilayah ruang ini sangat aman, tetapi ruang di luar sangat kacau. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, bertanya-tanya apa nama diri Anda yang terhormat dan berapa tahun Anda terjebak di sini. Alis orang berjubah hitam itu sedikit dirajut dan dia berkata dengan suara serius, kurang ajar. Junior, untuk benar-benar berani bicara padaku seperti ini. Jika bukan karena energi spiritual tempat ini kurang, aku setidaknya akan menjadi penatua Menara Marsial sekarang. Petik 2 Dalam pandangan orang berjubah hitam, menurut senioritas, Ye Yuan setidaknya harus dengan hormat memanggilnya sebagai senior. Tapi siapa yang tahu bahwa anak ini begitu tidak tahu aturan, langsung menyebut dirimu yang terhormat. Meskipun dia terjebak di sini, harga dirinya masih ada di sana. Mampu hidup sampai sekarang dengan sendirinya sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang jenius yang sangat tangguh saat itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Elder, bukan. Saya juga seorang penatua, jadi berbicara tentang sejajar sepertinya tidak memiliki masalah. Petik 2 Hahaha Ketika orang berjubah hitam itu mendengar, dia segera mengeluarkan suara tawa serak dan berkata, Nak, apakah kamu membawa saya untuk terjebak di sini terlalu lama dan menjadi berkepala kekacauan? Bukan. Rambutmu bahkan belum sepenuhnya tumbuh. Tua Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Petik 2 Jika bukan karena melihat Ye Yuan adalah junior dari menara bela diri dan orang pertama yang memasuki tempat ini dalam bertahun-tahun, dia akan lama menamparkan Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Bocah ini sebenarnya berani mengolok-oloknya. Tapi di saat berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah tajam, menatap lekat-lekat ke tangan Ye Yuan. Tangan Ye Yuan benar-benar memegang token. Token penatua. Murid berjubah hitam mengerut dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika dia berseru. Kamu. Mengapa kamu memiliki token penatua? Piltower lebih tua. Dewa Alkimia bintang tiga. Bagaimana kamu bisa menjadi penatua Piltower? Tidak? Tunggu. Token anda ini pasti palsu. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan langsung melemparkan token ke pihak lain. Pihak lain memeriksanya. Tatapannya menunjukkan ekspresi takjub. Token ini tidak palsu. Kamu Yuan. Piltower lebih tua. Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Orang berjubah hitam menatap Ye Yuan dengan kaget dan bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Menjadi penatua menara Piltower, secara alami karena standar pemurnian Piltower saya lumayan. Jika anda bisa keluar, anda tentu tahu apa yang terjadi. Petik 2 Tatapan orang berjubah hitam berubah niat dan dia berkata dengan sedih, keluar. Memasuki tempat ini, anda masih ingin keluar. Saya, Cold Feater, telah terperangkap di sini selama 130 ribu tahun dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Bahkan jika anda penatua Piltower, anda bisa melupakan pergi dari sini juga. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, 130 ribu tahun. Saya tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini. Saya hanya perlu bisa keluar. Petik 2 Cold Feater mencibir dan berkata, Terlalu tinggi kemampuanmu sendiri. Semua orang yang memasuki warisan spasial merasa bahwa mereka dapat memahami hukum spasial. Tapi mereka semua sudah mati. Hanya aku masih menambahkan sedikit keberadaan sampai tanggal ini. Orang tua ini menilai kemampuannya sendiri pada awalnya. Saya merasa bahwa bakat saya lebih unggul daripada yang lain, tetapi kemudian saya hanya bisa memahami hukum tata ruang surga tingkat pertama hingga tahap akhir juga. Bahkan jika bakatmu jauh melebihi orang tua ini, tanpa beberapa puluh ribu tahun, mungkinkah kamu masih bisa mengejar orang tua ini? Petik 2 Ye Yuan mengeluarkan token penatua dan berkata sambil tersenyum, Tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Cold Feater tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan dingin, Saat itu, ketika orang tua ini baru saja masuk, saya sama persis dengan Anda, juga penuh semangat tinggi. Saat drive Anda dikikis bersih, Anda akan tahu apa yang disebut keputus asaan. Pergilah. Ye Yuan tersenyum dan tidak menjawab. Dia kemudian mulai bermeditasi di tempat. Tiga tahun ini, Ye Yuan memahami hukum spasial dengan hukum SWOT DAO. Sekarang setelah dia menghancurkan ruang, dia memiliki beberapa pemahaman. Dia perlu menenangkan hatinya dan merenungkan hasil dari tiga tahun kultivasi ini. Perlahan-lahan, Ye Yuan memasuki kondisi kehampaan. Sedangkan untuk Cold Feater, dengan berjaga-jaga dari Dasles, dia tidak khawatir. Jika Cold Feater menyerang, Dasles akan langsung mengendalikan Purple Extreme Hall dan menarik Ye Yuan ke dalam. Cold Feater menatap Ye Yuan yang sedang bermeditasi, tatapannya penuh penghinaan. Cold Feater tertawa mengejek dan berkata, perkataan orang tua jarang tidak benar. Ketika Anda menabrak sampai babak belur dan memar, Anda akan dapat mengalami kondisi pikiran orang tua saat ini. Petik 2 Waktu berlalu, meditasi Ye Yuan ini telah menghabiskan waktu setengah tahun. Pada hari ini, tiba-tiba ada riak di ruang angkasa. Cold Feater tiba-tiba tersentak membuka matanya, memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Bocah ini benar-benar menerobos ke surga lapisan pertama tingkat menengah begitu cepat. Ternyata dia sudah memahami hukum tata ruang. Jadi heran dia bisa mencapai sampai di sini. Sepertinya bakat anak ini benar-benar luar biasa. Petik 2 Cold Feater sangat sensitif terhadap hukum spasial. Undulasi spasial yang dipicu Ye Yuan justru merupakan tahap menengah hukum tata ruang surga tingkat pertama. Melalui tiga tahun memahami dao dan juga mengalami akumulasi setengah tahun, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus kemacetan. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit, mengeluarkan pedang junyi, dan melompat, masuk ke dalam ruang kacau sekali lagi. Cold Feater menata pandangan Ye Ye yang menghilang dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung. Bocah ini, memahami hukum tata ruang, membawa pedang untuk apa. Kepergian Ye Yuan adalah waktu beberapa tahun. Ketika dia kembali lagi, Ye Yuan dipenuhi dengan banyak luka menganga, jelas sangat terluka oleh ruang kacau. Untungnya, Ye Yuan memiliki banyak pil obat padanya. Setelah menghonsumsi pil obat, dia duduk bermeditasi dengan tenang sekali lagi. Setelah dia sepenuhnya mencerna beberapa tahun pemahaman ini, dia membawa pedangnya dan memasuki ruang kacau sekali lagi, bilas dan ulangi. Cold Feater mengamati dari sela-sela dengan dingin tetapi tidak setuju di hatinya. Dalam pandangannya, Ye Yuan kebetulan berkultivasi kehambatan sebelumnya, dan hanya berhasil menerobos secara kebetulan. Tapi hukum spasial, semakin kebelakang, semakin mendalam. Waktu yang dikeluarkan akan meningkat secara eksponensial. Sedemikian rupa sehingga 10 atau 20 ribu tahun dan 1 juga tidak akan bisa maju 1 inci. Jika hukum tata ruang dapat dikesampingkan dengan mengandalkan waktu, Cold Feater juga tidak akan terjebak selama 130 ribu tahun. Anda telah mendengar, Penatuaya telah jatuh ke dalam warisan spasial. Petik 2 Hal yang begitu besar, bagaimana mungkin untuk tidak mendengarnya? Huh, sayang sekali. Seorang jenius yang menakjubkan seperti itu benar-benar bunuh diri, akan mencari kematian. Petik 2 Bukan begitu, tidak pernah ada orang yang mampu keluar dari warisan spasial. Dia pikir dia siapa, untuk benar-benar melakukan hal bodoh semacam ini. Petik 2 Tiga tahun setelah Ye Yuan memasuki warisan spasial, titik cahaya yang mewakilinya akhirnya benar-benar menghilang. Ini juga menyatakan bahwa Ye Yuan sudah binasa di dalam warisan spasial. Ketika berita ini keluar dari menara bela diri, itu segera mengguncang seluruh kota. Jenius yang sangat mempesona itu bermekaran singkat seperti epifilum berdaun lebar seperti ini, selamanya tertinggal di belakang dalam ruang yang kacau. Beberapa orang merasa menyesal, beberapa orang bersimpati, beberapa orang bersuka cita atas kemalangan orang lain. Tapi tidak ada yang meragukan bahwa sudah tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk keluar dari warisan spasial. Sniff, Sniff. Aku tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Penatua Ye pasti akan keluar, tidak mungkin dia mati di dalam. Petik 2 Ning Xiu melemparkan dirinya ke bahu penatua kedua dan menangis dengan sedih tanpa henti. Terima kasih.